Hai hmm oke jadi ada update terbaru dari serialnya chancewomen jadi kalau salah pengucapannya ya maaf gitu kan ya jadi ini serial adaptasi animenya chancewomen itu bakalan dirilis nanti atau episode pertama itu bakal ada nanti di Oktober yaitu tanggal 11 jadi 11 Oktober kita udah bisa yang namanya itu nikmatin episode pertamanya dan ini setau ini setauku ya ini bakalan hadir nanti di di samsirol untuk streamnya bakal ada di samsirol dan untuk penayangan di Indonesia juga aku masih belum tahu bakal masuk ke platform mana jadi kita tungguin aja lah gitu nah jadi ya ini adalah tanggalnya udah dirilis ya jadi dari sekian banyak anime-anime yang bakal rilis nanti di bulan Oktober ini anime chancewomen adalah anime yang paling banyak ditunggu bahkan ada votingnya kemarin itu ini adalah anime paling ditunggu untuk musim fall 2022 gitu kan mengalahkan Boku no Hero sama spyx family core kedua gitu kan emang gokil ini anime gitu dan ya jadi ini bakal menarik banget jadi dengan ya beberapa isu polemik akhir-akhir ini mengenai seiyuu ya yang kemarin itu kan fansnya pada ini pada ribut-ribut mengenai seiyuu nya gitu kan dan ini juga eh katanya pihaknya Mapa itu setengah hati tapi kita lihat saja nanti bagaimana eksekusi episode pertamanya yang pasti ini anime bakalan tayang nanti di samsirol untuk tanggal 11 Oktober nya untuk episode pertama atau episode perdananya dan kalau kalian belum tahu ini adaptasi dari manga dengan judul yang sama chancewomen juga gitu dan story-nya tuh bagaimana nah gitu nah jadi untuk ceritanya sendiri ini ada MC kita nanti namanya si denji dia itu bakalan gabung nanti ke kelompok atau biro yang bernama itu biro pembasmi iblis gitu kan jadi birunya itu adalah orang-orang yang berburu iblis gitu kan jadi ya ini adalah biro yang dibuat oleh pemerintah buat nanganin masalah-masalah iblis yang bisa dibilang ini menyangkut kepolitikan gitu nah jadi ada satu peristiwa besar di masa lalu dan itu menjadi bayang-bayang yang sampai saat ini itu biru tuh masih belum selesai atau belum bisa nyelesaikan masalah tersebut jadi denji bakalan dipungut sama salah satu orang yang memimpin biru tersebut dan dia bakalan jadi pemburu iblis juga dan diajari bagaimana caranya pertarung gitu kan jadi ini bukan apa ya bukan anime yang bisa bisa dibilang bukan shonen jadi ini bukan anime yang fighting fighting dengan semangat dengan nakama power tuh bukan gitu kan jadi ini anime bener-bener bakalan apa ya cukup gelap banget gitu kan dan semoga aja tuh esensi dari manganya tuh bisa dituangkan di animenya nanti dan fightingnya itu gokil banget gitu kan jadi ini bakal seru banget nanti bakalan banyak noda dimana-mana jadi tentu saja aja ini bakalan dilebelin RPG 13 atau mungkin bakalan hadir nanti untuk 18 plus lah kayaknya dan ya itu aja sih dulu mengenai yang namanya itu update dari tanggal rilisnya chancewomen jadi kita tungguin aja bagaimana aksi si MC si denji ini nanti bakalan yang namanya itu cari-cari temen yang anu gitu kan aja jadi untuk jumlah episode sendiri aku juga masih belum tahu ini bakalan dapat satu core atau dua core tapi yang pastinya ini konfliknya harus selesai di lawan devil samurai gitu harusnya sih selesai devil samurai itu udah jadi patokan poinnya nanti gitu kan dan ya untuk manganya sendiri untuk part satunya tuh udah selesai jadi kalian bisa baca juga langsung gitu kan dari awal sampai part satunya selesai dan sekarang part 2 nya lagi ongoing gitu dan ya itu aja dulu mengenai pembahasan dari chancewomen lain yang udah dapet tanggal rilisnya yaitu 11 Oktober dan semoga aja kagak ditunda gitu dan ya kayaknya itu aja dulu mengenai video kali ini dan sampai jumpa di pembahasan anime lainnya Ajaan nih